selanjutnya kita memoles getah karet yaitu cara meningkatkan getah pohon karet yang instan yaitu menggunakan getah obat-obat perangsang getah cara memakainya setelah ini berbersihkan dari sisa-sisa getah yang kemarin sisa-sisa getah sadapan kemarin kemudian setelah bersih, dikelendek kita oleskan seperti ini jika sudah dikelendek sisa-sisa getahnya yang kemarin jika masih ada seperti ini kita kelendek ada sisa-sisa getah seperti ini kita kelendek saja usahakan bersih usahakan bersih bidang setapnya agar hasilnya maksimal agar hasilnya maksimal lanjut lagi ke pohon berikutnya ini saya menggunakan merek biopon saya bersihkan ini sisa-sisa getah yang kemarin aduh susah amat biasanya saya membersihkannya pakai pisau sadap ini pakai obeng kalau pisau sadap kadang mengenakan bidang sadapnya malah ngucur ya getahnya kalau obeng yang agak tumpul itu tidak terlalu mengenakan bidang sadapnya jadi tidak ngucur jadi selamat menikmati